020 ya, ada 60MP OS ya, ini untuk mendukung dan selalu berkembang ya, seperti itu ya kita lihat, tapi ini sudah fast-saging ya, sudah mendukung sekali ya Halo, selamat pagi ya, kembali lagi ke channel Singa Gadget ya untuk hari ini ya, kita mau unboxing 020 ya berhubung kemarin banyak, terima kasih ya para teman-teman yang sudah komen ya kemarin kita update harga di angka Rp 2 juta ke bawah ya ada Smart 6, ada Hot 12 Play, ada Hot 20i ya itu tipe-tipe yang di bawah Rp 2 juta ya dan kursi hari ini, saya request ya, kita mau unboxing 020 ya padahal ada Hot 20S, ada Mark 12 2003 ya ya kita tertarik ya, kita sementara mau unboxing 020 harga 36 ya dengan 60MP OS ya kameranya ya jadi untuk video mungkin bagus atau kita nanti cek aja sih gimana sih sama prosesornya Helio G99 ya yuk sebelum unboxing ya teman-teman sebet ya yang menonton video ini jangan lupa subscribe-nya ya, like-nya ya oke ya, kita langsung unboxing 020 ya ini bukan 020 Ultra ya yang harganya Rp 6 juta ya ini adalah 020 atau 020 ya ini Infinix dengan variasi RAM-nya 8 kemudian internalnya 256GB ya kebetulan ini warnanya green ya kalau di sini ada harganya Rp 359 ya karena ini untuk di-display di toko ya biar pelanggan langsung tahu ya, ini ada tulisannya 60MP OS ya mungkin ini OS-nya resolusinya segini ya kemudian pakenya prosesor Helio G99 ya di sini jelas ya, ada 8GB plus 5GB ini maksudnya adalah RAM X10 ya ya, kemudian ini strip 256GB yaitu internal ya ini saya jelaskan sih biar jelas kemudian 020 sebelah sampingnya kemudian di sini juga atasnya juga ini, terlihat ya ini untuk belakangnya ya selalu ya, kalau tipe Infinix ya begini ya ada tulisannya ya jelas 020 ya ada 60MP OS ya ini untuk kamera depannya ya untuk front camera ya pixel ya, ini untuk OS-nya mungkin ya kemudian Helio G99 ya untuk prosesor-nya ya ini ada 108MP Ultra Resolution Real Camera ya untuk kamera yang ternyata besar sekali yaitu 108MP ya ini untuk pengeces-nya ya ces-nya ada 45W ya ya termasuk versi menengah ya kalau tipe-tipe kayak Xiaomi ya itu ada 67W ya yang super fast charging ya nggak apa-apa, ini udah lumayan bagus ya kelas Infinix kemudian layarnya 6,7 ini ya Full HD Plus ya ya kita lihat nanti sih ya itu aja ya ada beberapa ya ada Infinix IG, Facebook ya dan Youtube ya oke, daripada kelamaan kita langsung unboxing saja oke, kita mau unboxing langsung saja ya ini sekel ya kak ya nah ini kita ya yang namanya toko ya counter ya ya kita sih bukan revolution aslinya bukan kita emang toko ya aslinya ya bukan khusus untuk ini untuk review-review atau apa ya kita emang sengaja toko ya selain kita untuk promosi ya kita juga ya untuk ada kegiatan lah di toko lah seperti membuat konten seperti ini ya terima kasih yang sudah mengikuti channel Singa Genjit ya semoga channel ini selalu mendukung dan selalu apa ya berkembang ya seperti itu ya kita lihat pemasaran ya Zero 20-nya seperti apa oke ya ini satu tipe HP-nya ya kemudian dalamnya ya ini apa-apa sih ya seperti biasa kita satu persatu dalamnya ya ternyata ada sebuah handphone-nya ya seperti ini kemudian ada softcase-nya ya softcase bawaan seperti ini ya lentur putih tipis ya kemudian ada SIM injector seperti biasa ya kemudian ada charger-nya tadi sudah saya informasikan 45W ya ya kalau 67W ataupun di atasnya itu masih ada tapi ini sudah fast charging ya sudah mendukung sekali ya kemudian ada kabel warna putih ya jelas dalamnya kayak orange gini ya ini type C ya ini type C oke itu aja dalamnya ya ternyata komplit ya ada softcase ada softcase charger kabel data ya seperti ini oke ini buku petunjuk ya garansi juga kartu garansi jelas ya sahabat ya oke itu aja sih kita mau review sama menghidupkan HP-nya ah ini warnanya green ya tapi kok ini seperti green apa ya kalau saya bilang kalau kita lihat sih kayak biru-biru ya green toska ya seperti ini ya ya kayak seperti warna biru malahan ini oke ini ngotak ya jelas desainnya ini kayak mantul ya seperti kaca ya ya seperti kaca ya lihat ini desainnya ngotak sekali yuk kita dari segi bentuk kameranya seperti apa seperti ini oh ya kayak model vivo ya kalau ingat Y35 vivo ya pasti seperti ini ya ya kita lihat sih nanti sih ya seperti ini ya kemudian ya jadi ini seperti ngotak ya persegi seperti ini ini juga seperti ini ya ya lihat aja ini seperti ini ya ada tulisannya infinic ya zero disini ini model seperti apa ya coraknya seperti kulit ya tapi warnanya biru ini ada red 08p ya hampir seperti ini ya lihat saja ya seperti ini ya ini jadi ada kasar sedikit ya sudah halus ya ini ya model ada ada kayak seperti kulit ya seperti ini tapi warnanya biru jadi nggak seperti kulit ya ini ya seperti ini ada sim injuker sebelah sini yuk kita buka sih berapa sih simnya sih yuk kita mau lihat sih dual sim ya apa satu sim ya kita lihat ini ya ternyata dual sim ya nah ini dual sim terus memorinya atau mana ah belakang ya berarti ada 3 slot ya jadi bisa buat 2 sim sama kartu memori ya jelas sekali ya oke ya kita lihat disini atas ada speakernya seperti biasa sih ya seperti akhirnya lanjut tombol volume atas bawah sama kunci ya ini belum fingerpin kalau disini ya ini pakenya tombol seperti ini karena mungkin fast unlock atau fingerpinnya disini kita belum tahu ya ya karena ini pakenya kunci biasa ya mungkin ini nanti pakenya fingerpin kalau kunci disini ya kita nanti cek aja sih kita hidupin speakernya di bawah juga ada ya ini tap C pakai jik 3,5 ya jadi nggak usah pusing kalau beli handset kan kalau yang tap C kan mahal ya kalau yang 3,5 masih standar harganya ya antara 35-20 masih banyak ya seperti itu yuk kita hidupin ya oke ya untuk informasi aja ya kalau 0-20 ini masih menggunakan sinyal 4G ya jadi 3G 2G 4G ya belum 5G jelas ya yuk ini untuk layarnya ya jelas tadi udah saya jelaskan ya layarnya berarti tadi ini 6,7 in 6,7 in ya 6,7 in ya lumayan besar sekali ya ini kita mau setting ya kita mau sampai lihat hasil kameranya ini awalnya seperti ini ya layarnya 6,7 in kemudian beratnya ya ini 196 gram ya lumayan berat sih menurut saya lumayan berat ya karena ada yang tipe beberapa yang 180 gram ya oke kita sambil ini ya next-next ya lewati ya ini mau seperti mau tampilan baru kan emang harus di setting ya oke ini untuk informasi lagi ya ini sudah layarnya sudah AMOLED ya 90Hz refresh-nya ya belum 120 ya cuma kalau sekelas harga 3 jutaan ya range ya 9Hz sudah bagus ya nanti kita coba scrollnya itu gimana ya ya kemudian ini OS Android-nya 12 kita cek lagi OS-nya nanti ya kita cek kemudian untuk prosesor-nya ya ini menggunakan MediaTek Helio G99 6 nanometer ya ternyata sudah support gaming ya kita kita cek ya ini ada di pengaturan di ponsel saya ya seperti ini ada judul Infinix 020 ya ini serinya X6821 ya ini prosesor menggunakan G99 ya kelihatan ya ini G99 ya kemudian ini versi Android-nya sudah 12 ya teman ya kameranya depan 60 megapiksel ngeri ya besar sekali ya kemudian ya untuk kamera utama belakangnya 108 megapiksel ya ini dijelaskan disini disini semua ya RAM 8 plus extend 5 ya dapat diperluas seperti ini kemudian ROM-nya 256GB layarnya 1080 x 2400 ya kemudian baterainya 4.5 ya 4500 mAh bukan 5000 atau 6000 karena flagship-nya seperti Infinix memang ikut-ikut flagship ya seperti biasa HP flagship baterainya kecil bukan kecil sih pasti menurut saya 4500 disupport dengan fast charging tadi ya oke seperti ini ya OS-nya sudah jelas ya kita back coba kita ke kamera ataupun hasil dari videonya kita daripada penasaran sahabat jingah ya kita mau mencoba hasil kamera ya ini kamera kita coba mode layar depan ya karena 60 tadi ya 60MP ya nah ini ternyata kameranya bagus sekali kita coba ya ada mode potret ya ada mode super malam ya ini ada ya videonya ini beberapa sih ada 108MP ya ini seperti ini sampai dengan 30fps ya nah ini ada pilihannya seperti ini ya ya ini ya kemudian kita coba kameranya seperti ini kita rekam aja sebentar sih hasilnya gimana sih goyang-goyang apa tidak ya nanti ya ya coba ini dibuat stabil ya ternyata ya ya coba kita buat kamera selfie depan ya ini video oke kita coba kamera ya coba kamera ya mode potret ya coba kita nanti lihat hasilnya mode potret ini tak buat mode potret ya 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 terus ya sudah sih coba kita video ke luar ruangan ya kita hasilnya gimana sambil jalan sih sama nanti potretnya kita coba di view di luar gimana ya coba kita ulas nanti seperti ini kita rekam aja sebentar sih hasilnya gimana sih goyang-goyang apa tidak ya nanti ya coba ini dibuat stabil ya ternyata ya coba kita buat kamera selfie depan ya adalah hasil video dari Infinix Zero 20 ya kita gak pake mix di luar artinya seperti apa oke ini adalah video dengan resolusi 1080 dengan 60 sbs ini dengan 60 sbs hasil kamera bisa coba lagi disini sekali tadi di dalam ruangan ya kita coba di luar ruangan ya kameranya tadi 180 mpx coba Riff ya oke disini pas foto dari situ oke ini adalah video dengan resolusi 1080 dengan 3 30 sbs tapi dengan menggunakan ultra stabilizer hasilnya akan seperti ini kita sedang berjalan menuju ke suatu tempat oke untuk kesimpulan dari Infinix Zero 20 ya ternyata worth it banget ya desainnya juga stylish bagus sekali ya kemudian di angka harga 3,5 jutaan ya sudah NFC ya kamera sudah super bagus ya 108 mpx ya kemudian prosesnya sudah besar sekali ya G99 tadi kemudian apa lagi ya desainnya stylish bagus udah itu aja ya lengkap ya untuk gaming oke untuk kebutuhan sehari-hari oke untuk di tahun 2023 worth it banget untuk dibeli oke sudah cukup dari video Zero 20 ya terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati